Intro Salam warga kerajaan, kembali pada hari ini Tuhan izinkan kita untuk dapat ibadah online. Saudara, saya yakin dan percaya dimanapun, kapanpun saudara berada, perlindungan penyertaan pemeliharaan Tuhan selalu sempurna bagi kehidupan kita. Sebelum ibadah dimulai, izinkan saya untuk membagikan beberapa informasi seputar gereja. Yang pertama, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, gereja sudah menyiapkan beberapa fasilitas. Di antaranya adalah QRIS yang dapat diakses melalui aplikasi OVO, dana, dan juga GoPay. Atau bisa juga melalui transfer bank seperti yang tertera pada slide berikut ini. Saudara yang terkasih, saya yakin dan percaya komunitas yang benar, komunitas yang takut akan Tuhan itu dapat memberikan kita kekuatan yang lebih pada saat kita menjalani proses dalam setiap musim kehidupan kita, terlebih pada saat masa pandemi ini. Maka dari itu, gereja menghimbau untuk kita tetap terlibat aktif dalam kegiatan rohani seperti yang tertera pada slide berikut ini. Terima kasih telah menonton! Saudara, selain bisa diakses melalui YouTube, ibadah kita juga diputar di Radio Karisma Nada dengan frekuensi 98,4 FM yang akan diputar pada jam 8 pagi dan jam 5 sore. Sebentar lagi, ibadah kita akan dimulai. Kami menghimbau untuk kita tetap fokus pada saat kita mengikuti serangkaian ibadah hari ini. Karena kita tidak hanya menyaksikan dan menonton tayangan di YouTube, tapi kita juga sama-sama terlibat aktif dalam pujian penyembahan. Dan saudara juga dapat merespon setiap firman yang dibagikan pada hari ini. Dan juga saudara dapat mencatatnya. Baiklah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini seputar gereja. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Shalom omat Tuhan dimanapun berada, baik yang berada di rumah kita bersyukur buat Tuhan Yesus. Dimana kita boleh berjumpa dalam online ini dan kami percaya Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Masmur 105, ayat 1 sampai dengan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mari kita berdoa saudaraku. Bapak kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Penyertaanmu yang begitu sempurna Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Semua karena kasih Tuhan. Dan saatnya Tuhan Yesus kami akan bersorak bagi namamu. Kami akan memuji akan engkau. Terima kasih Bapak. Ini doa dan ucapan syukur kami bagimu. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Yaitu di dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan. Amin. Berikan syarat-syarat bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Ku masuk di gampangnya dengan hati bersuku. Halamannya dengan pujian. Sekali lagi katakan ku masuk di gampangnya. Dengan hati bersuku. Dengan hati bersuku. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku masuk di gampangnya. Ku masuk di gampangnya. Dengan hati bersuku. Halamannya dengan pujian. Halamannya dengan pujian. Halamannya dengan pujian. Dan di gampangnya. Selamat tinggal di gampangnya. Dia kira-kanku Dia kira-kanku KU MERSUKAT BAP Yaga-kira-kanku Dia kira-kanku Ku MERSUKAT BAP Yaga-kira-kanku DIA KİRA-KANKU KU MERSUKAT Sekali lagi Dia dirangkan ku Dia dirangkan ku Ku bersuka apa yang dirangkan ku Oh oh Dia dirangkan ku Dia dirangkan ku Ku bersuka apa yang dirangkan ku Ku bersuka Ku bersuka apa yang dirangkan ku Ku bersuka apa yang dirangkan ku Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Kami bersembahkan hidup kami yang terbaik buat engkau Tuhan Kami bawa hidup kami bagimu ya Yesus Terima kasih Tuhan Haleluya Terima kasih Yesus Tidak dengar tangan yang hampa Ku datang ke hadiratmu Menyatakan rasa syukurku Ataskanlah berkatmu Tidak dengar tangan yang hampa Ku sujud menyembahmu Persembahkan seluruh hidupku Di atas mesbamu Segalanya yang ku miliki Semuanya Dari padamu Dari padamu Kan ku bawa Persembahanku Yang terbaik Hanya kau Segalanya Yang ku miliki Semuanya Semuanya Dari padamu Kan ku bawa Persembahanku Yang terbaik Hanya bagimu Terima kasih Tuhan Tidak dengar Tangan yang hampa Ku datang ke hadiratmu Menyatakan rasa syukurku Ataskanlah berkatmu Oh Yesusku Tidak dengar tangan yang hampa Ku sujud menyembahmu Persembahkan seluruh hidupku Di atas mesbamu Segalanya Yang ku miliki Oh Yesusku Hanya Dari padamu Kan ku bawa Persembahanku Yang terbaik Apa Segalanya 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 Semuanya Dari padamu Kan ku bawa Persembahanku Yang terbaik Hanya Segalanya 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 Yang ku miliki Oh Yesusku Dari padamu Dari padamu Kan ku bawa Persembahanku Yang terbaik Hanya Hanya bagimu Kan ku bawa Persembahanku Yang terbaik Hanya bagimu Kan ku bawa Kan ku bawa Persembahanku Yang terbaik Yang terbaik Hanya bagimu Kami bawa Kami bawa Hidup kami Tuhan Yesus Terpujilah Terpujilah Namaku Yesusku Terpujilah Namaku Yesusku 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 Oh Yesusku We will save You, Lord We will save You, Jesus Aw Ku buka hati Suja mahamun Berserah penduk Di hadiranku Kau ambil hati Seluruh hidupku Di altarmu Menyebut Ku buka hati Ku buka hati Untuk jamanmu Berserah penduk Di hadiranku Kau ambil hati Seluruh hidupku Di altarmu Menyebut Ku buka hati Ku buka hati Ku buka hati Duca mahamun Menteraku Yesusku Pati Tidak ada Ambil hati Seluruh hidupku Diatamu Menem nữa Beri katakan, ku bukan tinggi jamah Engkau yang terbaik Tuhan Berselamatku di hadiranku Oh Jesus, ambillah di Yesus Di atarmu menyembah Aku buka, ku buka hati Oh Jesus, berseramatku Di hadiranku Berseramatku Oh Jesus, berseramatku Oh Jesus, berseramatku Oh Jesus, berseramatku Di hadiranku Oh... Ku buka hati Ku buka hati Tuka mahat Sampai ku diadilanku Kau ambil alih ku diadilanku Di adamu mengembang Di adamu Tuhan Di adamu mengembangu Di adamu mengembangu Haleluya, terima kasih Tuhan Assalamualaikum warga kerajaan Hati-hati apa yang kamu dengar Firman Tuhan berkata You will hear Rumors of war Terjaman lain berkata rumors Rumors itu sesuatu yang belum tentu Benar Zaman sekarang namanya hoax Jadi kita harus tahu bahwa Iman datang dari Pendengaran Dan pendengaran akan firman Kristus Tapi ketakutan juga datang Dari perkataan setan Datang daripada Apa yang kamu lihat Yang kamu rasa Yang kamu dengar Lukas 21 mengatakan Bangsa-bangsa Akan dalam keadaan kacau Orang mati ketakutan Karena apa? Karena apa yang mereka lihat Dan mereka dengar Kekacauan diantara Apa yang terjadi di atas muka bumi ini Karena itu Yang kedua kita harus berjaga-jaga Apa yang kita dengar Demikian juga Begitu banyak sekarang ini Serangan kepada hamba-hamba Tuhan Oh kamu sudah dengar Ini itu Ini itu Ini itu Keselda-sedara Check and reject Kebenarannya Dan ada yang tidak perlu disampaikan Saya memerintahkan pada semua pemimpin kita Kalau ada berita Hamba Tuhan jatuh Hamba Tuhan dihanati anaknya Itu jangan disebarkan Sebab itu memuliakan setan Dan memuliakan Tuhan Yang memuliakan Tuhan Kalau ada orang bertobat Kalau jiwa-jiwa dijangkau Orang disembuhkan Siarkan itu Siarkan itu di gunung Oke Beritakan dari atap rumah Tetapi hati-hati Apa yang kamu dengar Karena Firman Allah mengatakan War and rumors of war Kita melihat Tanda-tanda kedatangan Tuhan Salah satu paling jelas adalah Yaitu apa yang terjadi pada bangsa Israel Sekali lagi saya katakan Israel adalah Israel Gereja adalah gereja Kalau saya pernah bilang Gereja itu Israel rohani Ya saya keliru lah Umat Tuhan betul Tapi kita bukan Israel Israel itu sendiri Dan apa yang katakan Tuhan Tentang baik Allah yang diruntungkan Itu bangsa Israel kan Saat ini Kalian harus tahu Tempat paling strategis Untuk menghancurkan Israel Adalah Golan Heights Golan Heights itu Dulu Betsyian namanya ya Itu Saudaraku Adalah tempat yang paling strategis Dulu dikuasai Syria Dan Israel gak mungkin Menyerahkannya Dan ketahui lah Tentara Rusia Sudah ada hari ini Sudah ada untuk melatih Tentara Syria Di perbatasan Israel Di Golan Heights Kalau kita gak mengerti Itu tanda jaman Saya gak tahu lagi lah Banyak orang ribut Ini tandanya Corona Ini tanda jaman Atau tidak Firman Allah mengatakan Akan ada penyakit sampar Gempa bumi Rumors of war Hati-hati Yang kamu dengar Pastikan Kamu cuma mendengarkan Suara yang datang dari sorga Amin Kalaupun kita melihat Berita-berita itu Kita harus tahu bahwa Penyelamatan kita Sudah dekat Amin Tuhan Yesus akan segera datang Karena itu Israel itu adalah seperti Detik jam Yang menuju tengah malam Akan tiba malam Dimana tidak seorang pun Bisa bekerja Kita melihat Turki Mau menyerang Yunani Dan sebagainya Turki mau dibangkitkan Kekaisaran Ottoman yang dulu Lihat sebagai tanda jaman Itu yang disebutkan Alkitab Kitab Daniel Kerajaan Utara Bukan Rusia It's Turkey Karena itu Take heat Waspada Dan hati-hati Apa yang kau dengar Tuhan memberkati Amin Mari kita berdoa Kami memerlukan firmanmu Terima kasih telah terima kasih telah terima kasih telah menonton 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 Anda datang ke orang untuk mendapatkan nasihat. Untuk mencari solusi. Dan Anda salah alamat. Ketemu dengan orang yang tidak Tuhan suruh. Ini sangat berbahaya sekali. Karena Tuhan Yesus berkata, tidak mungkin tidak. Akan ada penyesatan. Berarti pasti ada penyesatan. Nah hanya masalahnya saudara dikasih Tuhan. Penyesatan itu dari mana? Di sini saya membagikan. Ada tiga, ada beberapa tipe penyesatan. Yang pertama adalah bahwa penyesatan itu. Atau sebelum saya bacakan ke sana. Saya sampaikan ke sana. Saya akan mengajak untuk kita membaca dulu Matius. Injil Matius pasal 24 ayat 24. Injil Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dasyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara ini kasih Tuhan. Dan akan ada penyesat-penyesat ini. Orang yang mengaku Mesias. Dan ini sudah ada, sudah terjadi. Ada yang mengatakan Mesias itu dari Tiongkok. Ya dari mana-mana disebutkan itu saudara aku. Nanti anda bisa lihat di Google. Anda bisa cari di sana. Dan ini penggenapan. Ya digenapi. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata. Dia lah yang awal dan yang akhir. Dia yang alfa dan omega. Tidak ada sebelum dia dan tidak ada sesudah dia. Karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Perkataan Allah. Yang kemudian firman ini tinggal di dalam tubuh manusia. Yang namanya Yesus. Kenapa tinggal di dalam tubuh manusia? Kenapa harus ditinggal di dalam tubuh manusia? Karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Untuk mencari manusia yang berdosa. Supaya diselamatkan. Saudara yang dikasih Tuhan. Begitu berharganya saudara dan saya. Begitu berharganya setiap manusia yang lahir ke dunia ini. Makanya Tuhan ingin. Tuhan Allah ingin supaya setiap orang itu tidak binasa. Karena begitu mati tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Begitu mati terlambat untuk bertobat. Hanya ada dua tempat disana. Sorga dan neraka. Dan itu benar-benar ada tempat itu. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan. Makanya firman itu. Firman yang mencipta dari tidak ada menjadi ada. Firman itu mau datang ke dalam dunia. Dan tinggal di dalam tubuh manusia. Yang diberi nama Yesus. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Dengan demikian dia ingin menyelamatkan setiap manusia. Tapi iblis juga tidak mau tinggal diam. Iblis juga berusaha. Dia tahu waktunya sudah dekat. Iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis tahu bahwa Tuhan segera datang. Makanya dia memakai orang-orang tertentu. Untuk menyesatkan seluruh manusia. Supaya dibawa oleh iblis sama-sama masuk ke neraka. Ketempat kebinasan kekal. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui roh kudus. Yang ada di dalam saudara dan saya. Maka roh kudus inilah akan mengajar kita. Yang menuntun kita. Sehingga kita tidak terjebak. Sehingga kita tidak mengikuti. Mesias-mesias palsu atau nabi-nabi palsu. Itu kalau kita terus bergantung dengan Tuhan. Kalau kita terus bersekutu dengan roh Allah. Nah oleh sebab itu kita tidak bisa saudara yang dikasih Tuhan. Hidup tanpa pimpinan roh kudus. Kita perlu andalkan roh kudus. Kita perlu dengar suara roh kudus. Kita perlu dengar tuntunan roh kudus. Karena di hari-hari ini saudara. Antara yang asli dengan yang palsu itu mirip-mirip saudara. Bayangkan disini saudara. Bukan bayangkan. Baca di dalam Matius Pasal 24 ayat 24. Tuhan Yesus sendiri mengomong. Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dasyat. Dan mujizat-mujizat. Saudara lihat. Untuk apa? Untuk menyesatkan. Tetapi sasarannya bukan hanya dunia. Tetapi juga orang-orang pilihan. Sekiranya mungkin. Makanya orang-orang pilihan saudara dan saya yang sudah dipilih Tuhan. Kita harus bertumbuh di dalam firman. Kalau hari ini saudara berdoa. Saudara sebenarnya tidak mengalami mujizat. Bukan berarti Tuhan tidak dengar suara saudara. Bukan berarti tidak peduli. Jangan hanya pengen mencari mujizat. Karena ini kalau kita lihat disini kekasih Tuhan. Mujizat itu belum tentu dari Tuhan. Dari nabi-nabi palsu bisa. Dari mesias palsu bisa. Makanya firman Tuhan katakan. Dan pohon itu dilihat dari buahnya. Tidak mungkin pohon angka berbuah durian. Tidak mungkin. Dilihat dari pohon. Buah itu dilihat dari pohonnya. Bagaimana buahnya. Jadi tidak selalu mujizat itu dari Tuhan saudara. Setan juga bisa lakukan mujizat. Namun tuntutannya pada hari terakhir adalah nyawa. Jiwa orang itu. Nah sekarang kita akan belajar saudara. Orang-orang tipe seperti apa? Penyisatan itu. Atau yang menyesatkan itu. Yang seperti apa sih saudara ku. Kriterianya atau tipe-tipenya. Yang pertama adalah. Yang kriterianya diadarkan oleh orang-orang yang mengaku mesias. Yang katakan bahwa aku lah mesias. Aku diutus oleh Tuhan. Dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu sudah ada. Yang kedua saudara ku adalah nabi-nabi palsu. Itu tadi yang Tuhan Yesus sendiri ngomong. Dan nabi-nabi palsu ini saudara ku. Wah ini sejak dari zaman dulu. Ya sejak di dalam perjanjian lama. Itu sudah ada seperti itu. Matius 1.7.18. Matius 1.7.18 berkata. Tidak dikatakan. Matius 7.15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mengingatkan saudara dan saya. Waspada. Nah kalau kita tidak hidup di dalam roh. Tidak dipimpin oleh roh kudus. Kita berpikir. Oh yang melakukan mujizat. Bisa berbuat mujizat. Seolah-olah kita berpikir itu dari Tuhan. Belum tentu. Makanya disini dikatakan waspada. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Memperingatkan saudara dan saya di hari-hari terakhir ini. Sebab tadi dikatakan kan. Sasarannya memang dunia. Tetapi berusaha untuk menyesatkan. Kalau bisa menyesatkan orang-orang percaya. Jadi jangan heran saudaraku hari-hari ini. Banyak orang-orang percaya jadi sasaran untuk disesatkan. Sehingga orang tinggalkan Tuhan. Sehingga orang berbalik. Sehingga orang ragu-ragu. Sehingga orang bimbang dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan. Jangan sampai firman Tuhan katakan begini. Yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Itu sebabnya renungkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Walaupun kadang-kadang hanya satu ayat atau dua ayat. Pada waktu kita baca, kita renungkan. Apa maksud daripada firman ini? Kalau bisa satu fatsal itu jauh lebih bagus. Atau kalau lebih dari itu lebih bagus lagi. Masalahnya saudaraku bukan seberapa banyak fatsal yang anda baca. Tapi seberapa banyak yang kita lakukan. Firman yang kita baca. Ini penting sekali. Nah kemudian kita lihat di dalam Yermia fasalnya yang ke-23. Yermia 23 ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu. Dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri. Bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Pemibu saudara sekarang dikasih oleh Tuhan. Saya bukan menolak tentang nubuatan. Saya tidak menolak tentang karunia-karunia bernubuat. Tentang karunia konera kudus. Tidak. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan. Sebab ayat ini jelas berkata. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Artinya Tuhan yang berbicara. Tuhan semesta alam yang berbicara kepada saudara dan saya pada hari ini. Jangan dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu. Aneh. Orang justru hari-hari ini senang kalau dengar nubuatan. Kalau ibadah dicari tempat yang ada nubuatan. Kalau ibadah cari tempat-tempat yang pendaitannya bisa senang bernubuat. Padahal nubuatnya bukan dari Tuhan. Oleh sebab itu nubuat yang sempurna itu sudah ada di dalam Alkitab. Dari kejadian sampai wahyu. Dari kejadian Tuhan berkata pada waktu manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Allah berkata keturunan dari ular ini akan meremukan tumit. Akan mematuk tumit daripada keturunan perempuan itu. Dan keturunan perempuan ini akan meremukan kepala dari keturunan ular itu. Dan itu terjadi saudara itu ribuan tahun. Empat ribu tahun sebelum Yesus lahir. Itu terjadi. Digenapi dengan pelahirannya Tuhan Yesus. Semua yang dinebuatkan di dalam perjanjian lama digenapi hari-hari ini. Nah yang belum tergenapi adalah hanya kedatangan Tuhan. Itu yang belum digenapi. Tapi berkata Tuhan katakan dia segera datang. Jadi kekasih Tuhan. Jangan pernah kita berpikir kalau mau cari ibadah cara yang nubuat-nubuat. Saudara kalau nubuat itu benar puji Tuhan. Tapi kalau nubuat-nubuat nah itu jadi persoalan. Bagaimana kita mencari nubuat yang sempurna baca firman Tuhan. Sehingga kita tidak mudah disesatkan. Karena kita katakan penyesatan itu harus ada. Mau tidak mau harus ada. Tapi celakalah yang menyesatkan. Bapak ibu saudara sekalian dikasih Tuhan. Kemudian kita baca lagi di dalam Yermia 23 ayat yang ke-25 dan ayat 26. Yermia 23 ayat 25 dan 26. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi. Yang bernubuat palsu demi namaku. Bernubuat demi nama Tuhan lagi padahal palsu. Dengan mengatakan aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu. Dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Jadi kalau kita dengar ada nubuatan. Karena begini saudara. Bedanya antara nubuatan dengan ramalan adalah nubuatan tentang masa depan. Dan terjadi. Kalau dari Tuhan pasti terjadi. Tapi ramalan itu bisa terjadi bisa tidak. Itu bedanya nubuatan dengan ramalan. Tapi kalau disini Tuhan ngomong. Yang berbicara ini yang bernubuat adalah nabi. Artinya cuma masalah yang dindubuatkan itu adalah palsu. Tuhan tidak berbicara. Tapi nabi ini nekat dan berkata demikianlah firman Tuhan. Padahal Tuhan tidak berbicara. Nah bagaimana kita bisa? Bisa membedakan mana yang dari Tuhan. Mana yang bukan dari Tuhan. Minta hari-hari ini kepada Tuhan. Minta roh kudus. Supaya memberikan roh yang dapat membeda-bedakan. Mana roh yang dari Tuhan. Mana yang bukan dari Tuhan. Kekasih Tuhan. Hari-hari ini kita minta roh kudus. Untuk minta. Supaya Tuhan memberikan roh yang dapat membeda-bedakan. Mana yang dari Tuhan. Mana yang bukan dari Tuhan. Karena apa? Alkitab jelas mencatat. Akan ada penyesatan. Kita lihat di dalam Yirmiya 27 ayat yang ke-14. Yirmiya 27 ayat ke-14. Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu. Janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Kemudian ayatnya selanjutnya. Sebab aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku. Sehingga kamu kucerai mereka. Dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Nah kekasih Tuhan. Itu sebabnya kita jangan sampai terkecoh. Jangan sampai tergoda. Jangan sampai kita mudah percaya setiap nubuatan. Sekali lagi saya tidak berkata bahwa saya anti karunia roh. Saya anti nubuatan tidak. Tapi segala sesuatu uji. Alkitab kata ujilah setiap roh. Apakah ini dari Tuhan? Ataukah dari hati nurani yang bernubuat? Nah kemudian lihat buah-buahnya. Yang ketiga. Kalian tadi yang dikatakan pemurtatan itu bisa terjadi. Ya dari mesias palsu. Yang palsu-palsu bisa mengaku mesias. Yang kedua mengaku nabi. Tapi semuanya palsu. Dan yang ketiga adalah guru-guru palsu. Di dalam 2 Petrus fasal 2. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 2 Petrus fasal 2. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Sebagaimana dhabi-dhabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Dengarkan kasih Tuhan. Guru-guru palsu itu bukan orang luar. Kalau orang luar mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Kita masih gak masalah. Lu gak percaya gak apa-apa. Dia masih tetap Tuhan. Tetapi guru-guru palsu ini ada di antara kamu. Sok pinter. Sepertinya sok ngajar. Tapi palsu. Makanya kita jangan sampai tertipu. Makanya kita harus tetap belajar firman Tuhan. Supaya tidak mudah dikecohkan. Oh sekarang saudaraku di Youtube banyak banget pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh. Kalau kita tidak bertumbuh. Kita akan terseret. Kita akan terbawa saudaraku. Sebenarnya firman Tuhan ini tidak susah kok. Jangan kita ngutak-ngatik bolak-balik firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Kemudian ya sudah. Tapi kok gak sesuai ya. Kok jamannya gak cocok ya. Dan sebagainya ya. Nah ini-ini bahaya sekali saudaraku. Kalau firman Tuhan berkata kasihlah musuhmu. Ya sudah. Jangan berpikir. Tapi Tuhan. Bagaimana saya mengasih dia. Dia itu orangnya memfitnah saya. Dia itu orangnya brengsek banget. Saya tidak bisa mengasih. Firman Tuhan katakan. Jangan kau kalah terhadap kejahatan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau dia lapar kasih dia makan. Kalau dia haus kasih dia minum. Dengan berbuat demikian. Sama kau menaruh barang api di atas kepala orang itu. Dan kemudian dia akan terbakar. Itu firman Tuhan kan seperti itu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Dan bahkan firman Tuhan berkata. Yesus. Tuhan Yesus dia tidak membalas cacimaki dengan cacimaki. Ayo saudara dikasih Tuhan. Ini penting sekali. Jadi pada waktu kita menyadari. Bahwa penyesat-penyesat itu diantaranya adalah guru-guru palsu. Yang ada. Yang dikatakan apa? Mereka ada diantara kamu. Artinya yang mungkin jadi pengajar. Tidak tertutup kemungkinan juga. Dia adalah pendeta. Dia juga pendeta. Saya harus berbicara seperti itu. Makanya saudaraku jangan percaya kepada semua pendeta. Titel pendeta itu saudaraku tidak bisa jadi pegangan. Saya harus katakan. Lihat buah-buahnya. Ini penting. Ini penting sekali. Supaya kita tidak tertipu dengan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Itu sebabnya saudara yang dikasih itu kita harus waspada. Ayat yang kedua. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Loh saudara. Guru palsu yang ada diantar kita. Yang mengejar dengan kepalsuan. Ini pengikutnya tidak sedikit loh. Alkitab katakan. Ayat yang kedua. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Hari-hari ini saudaraku. Terjadi perbantahan. Terjadi perdebatan bubat dan sebagainya. Saya berpikir. Lu jago debat. Emangnya pasti masuk surga apa? Sehingga antara satu yang dengan yang lain. Lu berdebat seolah-olah. Seolah-olah aku yang benar. Kan kalau perdebatan itu saudaraku. Kalau anda salah, saya benar. Atau saya benar, anda salah. Beda dengan diskusi. Diskusi mencari titik temu. Dan kita berkata, oh haleluya ini titik temunya. Tapi perdebatan itu kan mengandung satu-satu pertengkaran. Anda salah, aku benar. Atau anda berkata, anda benar, saya salah. Alkitab mencatat. Jangan berbicara tentang silsilah. Itu di dalam, kalau tidak salah di Titus. Kalau tidak salah di surat Titus. Jangan berbicara mencari salah tentang silsilah. Tetapi di dalam terjemahan lain berkata, jangan berdebat. Jangan berdebat. Kalau firman Tuhan katakan jangan berdebat. Anda masih terlibat di dalam perdebatan. Sudah, untuk apa? Untuk supaya saya menang. Kalau berdebat supaya saya menang. Pertanyaannya, apakah dengan anda jago debat? Anda mati pasti masuk syurga? Tidak tertulis. Iya kan saudaraku? Oleh sebab itu, kita harus hati-hati. Ayat yang ketiga. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu. Akan berusaha mencari untung dari kamu. Dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi, untuk perbuatan mereka itu. Hukuman telah lama tersedia. Dan kebinasaan tidak akan tertunda. Setelah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Guru-guru palsu ini mengajarkan yang enak didengar. Oh kalau kamu percaya Yesus, hutangmu lunas. Oh kalau percaya Yesus, pasti masuk syurga. Sekali selamat, tetap selamat. Setelah yang dikasih Tuhan. Memang firman Tuhan katakan sekali selamat, tetap selamat. Dengan catatan. Kerjakanlah keselamatan itu. Kerjakan. Bukan berarti sudah diselamatkan, sudah dibapti, sudah. Kemudian masih hidup dalam dosa. Tetap selamat. Eh mana ayatnya enak aja. Eh tapi kerjakan keselamatan itu kata firman Tuhan. Sampai aku datang. Wow. Ini loh. Dan kemudian tetapi. Seri. Dikata Cik ulang baca ayat yang ketiga. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu. Akan berusaha mencari untung dari kamu. Dengan cerita-cerita sepan jempol mereka. Yang dipakai kadang-kadang firman Tuhan. Tetapi tujuannya untuk mencari untung. Dari saudara. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Hari. Karena saudara dan saya sedang berada. Di hari-hari yang terakhir ini. Nah oleh sebab itu. Bagaimana supaya kita bisa. Bisa tetap. Berada. Atau dengan kata. Bagaimana supaya kita tidak tertipu. Dalam Satu Yohanes Fasal 2. Ayat yang ke-27. Satu Yohanes Fasal 2. Ayat 27. Sebab di dalam diri kamu. Tetap ada pengurapan. Yang telah kamu terima. Daripadanya. Karena itu. Tidak perlu kamu diajar. Oleh orang lain. Jadi kalau kita. Bersekutu dengan roh kudus. Kita dipimpin oleh roh kudus. Kita dengar suara roh kudus. Ini kalau si penyesat ini ngomong. Oh tidak begini, begini, begitu. Kita bisa berkata. Tidak. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena apa? Kita tidak perlu diajar oleh. Si penyesat. Atau guru-guru palsu ini saudara. Karena apa? Kita tahu. Kita mengerti kebenaran. Makanya di hari-hari terakhir ini. Selain kita bersekutu dengan roh kudus. Hidup dalam pujian dan penyembahan. Intim dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Sehingga kita tidak mudah untuk disesatkan. Karena ini pasti terjadi. Saya teruskan. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Termasuk guru-guru palsu ini. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar. Tidak dusta. Dan sebagaimana ia berdahulu telah mengajar kamu. Demikianlah hendaknya. Kamu tetap tinggal di dalam dia. D-nya huruf besar. Di dalam Tuhan. Jangan keluar dari sana. Jangan mencari nubuat-nubuat. Jangan mencari. Mesias-mesias. Kalau ada yang berkata. Oh Tuhan Yesus ada disana. Jangan percaya. Oh Tuhan Yesus disana. Jangan percaya. Alkitab mencatat. Tuhan Yesus itu nanti datang. Seperti kilat yang memancar. Dari timur ke barat. Jadi jangan mudah percaya. Makanya kita bisa bertumbuh dalam firman. Dan tidak tersesat. Kalau kita mengerti kebenaran. Saya baca dalam terjemahan yang lain. Di dalam catu Yohanes 2.27. Firman Allah yang hidup. Berbunyi demikian. Tetapi saudara. Telah menerima roh kudus. Dan ia hidup. Di dalam saudara. Di dalam hati saudara. Sehingga mengenai kebenaran. Saudara tidak perlu lagi. Diajar oleh orang lain. Ia mengajarkan segala sesuatu. Kepada saudara. Dan ia adalah kebenaran. Ia bukan. Pendusta. Ia bukan pendusta. Oleh karena itu. Seperti itulah dikatakannya. Saudara harus tetap hidup. Di dalam Kristus. Jangan keluar dari Kristus. Minta. Supaya roh kudus. Menerangi hati kita. Minta. Supaya roh kudus. Tetap tinggal di dalam kita. Sehingga kita tidak mudah disesatkan. Biar kiranya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Tetap setia. Tersekutu dengan firman. Dan kemudian hidup di dalam pujian. Dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita siapkan hati kita. Untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti beberapa waktu yang lalu. Juga saya katakan. Pada waktu kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Siapkan hati kita sungguh-sungguh. Supaya melalui berkat perjaman kudus. Bukan kutuk yang kita terima. Tapi berkat dan janji-janji ilahi. Kita naikkan pujian. Peganglah tanganku roh kudus. Setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Kudus, 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 Tuhan. Kudus namamu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, 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 Tuhan. Ajaib namamu. Nama yang beri menang. Yesus Tuhan ku peganglah tanganku roh kudus. Peganglah tanganku roh kudus. Setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk firmanmu. Terima kasih Tuhan biar di hari-hari terakhir ini kami semakin dekat denganmu. Semakin intim denganmu. Supaya kami tidak disesatkan. Karena penyesat-penyesat ini akan mengincar kalau dapat orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang pilihan juga untuk disesatkan untuk diseret menuju kepada kebinasan. Roh kudus tolong kami supaya kami tetap tinggal dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darahmu. Oleh sebab itu berkati roti dan anggur yang ada di depan kami. Tumpangkan tanganmu atasnya ya Tuhan. Biar melalui berkat perjemahan kudus ini yang lemah dikuatkan. Yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Dan yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kelemahan kami. Ampuni kekurangan kami. Ampuni pelanggaran kami ya Bapak. Ampuni dosa-dosa kami. Sehingga berkat dan janji-janji ilah-ilah yang kami terima saat kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari angkat roti yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Roti yang melambangkan tubuh Kristus. Tubuh yang terpecah-pecah. Darah bercampur dengan air keluar dari tubuh itu. Bukan karena pemberontakan dan dosanya yang diakibatkannya. Bukan penderitaan yang dialaminya oleh karena dia mengasihi saudara dan saya. Karena pemberontakan saudara dan saya lah kepada Bapak sehingga dia tanggung. Bahkan dia rela mati tergantung di atas kayu salib. Sehingga melalui kematiannya saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan dia di dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Bukankah? Roti yang sudah diberkati oleh Tuhan. Ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Haleluya. Amen. Makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan pengucapan syukur dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Taruh tangan kiri saudara di depan dada saudara sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Dia berfirman, marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada bahan pencuci di dunia ini yang dapat menyucikan dosamu kecuali dosa, kecuali darah Yesus Kristus. Dosamu dan dosaku hanya dapat disucikan melalui darah anak domba Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari buka kedua tangan saudara. Mari kita menyembah dia. Naikan syukur buat kasihnya. Bersyukurlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus Kristus. 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 Baru-Mu, bawalah diriku kepada segala kebenaran. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan, memberkati para pengusaha jemaat-Mu yang berjemaat di Gibi Irok, Tuhan. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka, apa yang mereka kerjakan. Engkau yang membuatnya berhasil. Dan juga engkau memberkati tangan-tangan yang mengembalikan milik Tuhan. Persembahan persepuluhan yang ditransfer melalui bank. Engkau berkati berlimpah-limpah. Juga Tuhan, sebentar kami juga akan diberi kesempatan untuk memberkati pekerjaan-Mu. Engkau juga memberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Sebelumnya biarlah kau memberkati setiap kami dengan berkat-berkat yang terbaik dari tempat yang bahagia tinggi. Tuhan limpahkan, Tuhan curahkan atas setiap kami. Mulai sekarang sampai Yesus Kristus Tuhan datang kembali. Dengan mengangkat kedua tangan kami. Kami arahkan hati kami kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Dan sekarang kami siap untuk diberkati. Dan menerima berkat dari tempat yang maha tinggi. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Bapak kita di sorga. Kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Serta persekutuan di dalam rohnya yang kudus. Yang senantiasa memimpin, menyertai, memelihara, melindungi, dan memberkati saudara. Usaha pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Hidup rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Kesehatan saudara diberkati oleh Tuhan. Pelayanan saudara diberkati oleh Tuhan. Para suami diberkati oleh Tuhan. Para istri diberkati oleh Tuhan. Anak-anak juga diberkati oleh Tuhan. Juga para orang tua diberkati oleh Tuhan. Bahkan keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan. Dan anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta sedekah. Apapun yang saudara kerjakan melalui kedua tangan saudara. Karena saudara mengasihi Tuhan dengan sekenap hati. Mencintai pekerjaan Tuhan dengan tulus hati. Dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber kehidupan saudara. Maka segala perkara dibuatnya berhasil. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah terlambat. Bersama-sama dengan saya berkata. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. 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 selamat menikmati selamat menikmati